Halo guys, tutorial kali ini saya akan share tentang cara membuat kuis menggunakan Admodo jadi nanti bisa digunakan saat mau melakukan ujian, mengerjakan ujian bisa melalui Admodo caranya, buka kelasnya, misalkan disini kelas animasi, terus tanda plus diklik, nah pilih yang buat kuis kalau sebelumnya sudah ada kuis yang pernah dibuat, kita bisa klik muat kuis yang ada tapi kalau belum pernah ada kuis yang dibuat, maka klik buat kuis kalau Admodo aplikasi di HP, saya sudah coba, tadi cuma ada pilihan tugas dan pengumuman jadi untuk kuis ini hanya bisa dibuat melalui desktop atau laptop nah ini tampilan pertama, jadi disini ada tempat untuk menulis judul kuis, misalkan UTS terus instruksinya, jadi misalkan disini ada penjelasan, jumlah soal berapa, benar berapa, salah berapa terus instruksi-instruksi yang lain yang diperlukan bisa ditulis di bagian sini misalkan jumlah soal, ada 20 jenis pilihan ganda, benar skor 1, salah skor 0, total skor 100 nah disini kita bisa kasih durasi batas waktu pengerjaan soalnya bisa 60 menit, 30 menit disesuaikan dengan beban UTS nya misalkan saya buat defaultnya saja, 60 menit atau 1 jam nah ini ada beberapa pilihan yang bisa kita centang misalkan yang pilihan pertama tampilkan hasil sesuatu selesai mengerjakan jadi nanti skornya langsung muncul di akhir setelah siswa mengerjakan kalau di centang nanti akan muncul, tapi kalau tidak ya tidak akan muncul di centang aja nah terus kunci setelah waktu jatuh tempo, ini sama dengan tugas bisa kita kasih deadline, nanti kalau deadline nya sudah lewat tugasnya akan terkunci alias hilang dari tampilan modul siswa ini juga bisa berlaku pada kuis ini saya centang juga kita juga bisa buat acak pertanyaannya jadi misalkan mereka mengerjakan walaupun lalu add modo tapi mengerjakan berdampingan nah kita bisa buat acak pertanyaannya jadi pertanyaan 1 di add modo akun 1 dengan akun yang lainnya akan berbeda nah selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dan kuis nah disini ada beberapa tipe yang bisa kita buat jadi ketika klik aja benar salah jadi jenis benar salah jawabannya hanya benar atau salah pilihan ganda abcd jawaban singkat isi bagian yang kosong menjodokan dan beberapa jawaban kita juga bisa menambahkan file tautan tambahkan dari perpustakaan untuk bagian pertanyaan jadi disini adalah isian untuk mengisi pertanyaan jadi misalkan pertanyaannya adalah siapakah presiden republik indonesia saya buat jenis pilihan ganda nah disini sudah ada 3 pilihan anggap saja ini A, B, dan C misalkan kita mau sampai D nah ini bisa di klik nanti muncul isian baru jadi ada A, B, C, dan D jadi yang pertama misalkan Jokowi nomor 2 ini siapa ya nomor 3 ini nomor 4 nah setelah diisi pilihannya A apa saja selanjutnya kita klik jawaban yang dianggap benar jadi kalau yang dicentang yang bagian sini berarti nanti jawabannya benar adalah A atau yang Jokowi tapi kalau misalnya yang benar jawabannya D berarti yang dicentang sebelah sini ini misalkan yang benar emang Jokowi ini yang dicentang nah ini bobot nilainya misalnya nanti ada 100 pilihan ganda karena skor maksimumnya 100 berarti per soal itu bobotnya 1 jadi kalau benar semua 1 kali 100 soal skornya 100 jadi dianggap ini misalkan saya tadi buat soalnya itu 20 berarti kalau semuanya pilihan ganda berarti 1 skor benar itu nilainya 5 ini bebas ya nah terus ini ada pilihan hapus misalnya ini gak akan kita pakai atau mau kita gunakan yang jenisnya sama pilihannya ada 4 biar kita gak ngeklik lagi untuk menambahkan pilihan yang D kita bisa duplikat seperti ini nah ini langsung menduplikat pertanyaan yang sudah kita buat nomor 1 kalau misalkan tidak mau duplikat juga bisa kita klik aja tambahkan pertanyaan baru nah seperti ini jadi ini default awalnya pilihannya cuma ada 3 opsinya jadi harus kita tambahkan sesuai dengan keperluan kita nah ini misalkan kita coba jenis yang lain ya misalkan menjadokan nah menjadokan seperti ini jadi kita tulis pertanyaannya misalkan pertanyaannya nah untuk yang bagian kiri ini ini adalah tanggapan atau soalnya sedangkan bagian kanan ini jawaban yang benar jadi nanti yang muncul di tampilan siswanya atau mahasiswanya nanti mereka di bagian jawabannya ini akan muncul tapi random gak sesuai dengan jawaban yang pertanyaannya yang sesuai yang benar nanti si siswanya akan nge-drag drop sesuai dengan pertanyaan yang sesuai yang benar jadi misalkan disini ini ibu negara ya Indonesia Indonesia itu Jakarta terus Korea Selatan misalkan 2 saja nah nanti bobotnya ini sama 5 nah misalkan sudah selesai 3 soal ini nanti dibuat terus sampai 20 soal duplikat saja ya ikan contoh sudah ada 5 nah dan seterusnya nanti kalau sudah kita bisa preview dulu sebelum di-publish ke mahasiswa atau siswa kita kita bisa perhatikan jauh oh disini kalau misalkan ada error akan muncul letaknya dimana jadi disini ada pertanyaan 2 itu salah kita lihat pertanyaan 2 oh ini masih kosong tidak ada jawabannya kita hapus saja nah sudah kita preview nah ini tampilannya seperti ini jadi disini akan ada pertanyaannya terus pertanyaan pertama ini menjodohkan nanti dead drop oh kebalik ya ah ya benar ini 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 karena tadi saya duplikat soal ya jadi soalnya sama semua nah seperti ini kalau di siswanya nanti tampilannya akan ada simpan terus keluar jawabannya berapa tapi ini karena perhatikan jauh hanya tampilan soal saat diberikan seperti apa lalu disini akan ada keterangan waktu jadi siswa tahu waktunya tinggal berapa ini durasinya mundur dari 60 detik yang sudah disetting di awal kalau kembali lagi ke tadi keluar nah ini kita bisa juga cetak bisa juga menggandakan misalkan mau buat yang serupa tapi kita ganti atau kita mau kasih ke kelas lain atau mungkin mau kita ganti isinya kita bisa klik buat salingan atau mungkin kita hapus dan dia selalu disimpan real time jadi selalu menyimpan otomatis oleh server addmodo nya nah kalau sudah selesai sudah siap tidak ada error lagi kita bisa klik tukaskan nah ini misalkan mau dikasihkan ke perso orangan atau di kelas lain juga bisa tinggal diketik aja nah seperti ini nah ini ini nanti di dua kelas yang akan diberikan soal UTS yang sama seperti tugas kita kasih tanggal waktu nah ini bisa kita klik sesuai dengan keperluan lalu kita klik tukaskan selesai sekian tutorial dari saya maaf kalau ada blibet-blibetnya semoga bermanfaat dadah assalamualaikum selamat menikmati